Sampai jumpa di video selanjutnya. Maka memang ketika hukum itu dipakai atau dipergunakan, terdapat satu probabilitas yang berbeda. Artinya bahwa mereka-mereka yang berasal dari kalangan menengah hingga kalangan atas, itu sebelum lalu lebih mudah terhindar lepas mengelak dari hukum itu sendiri dibandingkan dengan mereka-mereka yang berasal dari kelas bawah. Penilaian di LBHI terhadap kinerja aparat pendara hukum, itu kita ibaratkan seperti pisau dapur. Jadi hanya tajam ke bawah, tetapi di bagian atas tumpul atau majal terhadap orang-orang yang punya akses ekonomi, politik yang kuat. Manisih dan dua orang anaknya, Rusnoto dan Juwono serta saudara mereka, Suratmi, akhirnya menjalani proses hukum yang menimpa mereka. Mereka dituduh telah mencuri dua kilogram buah randu atau kapuk senilai 4.000 rupiah. Kasus bermula ketika FND, pemilik pohon randu di lahan PT Sigayung di desa Kencono Rejo, kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hampir sebulan mereka mendekam di rumah tahanan Rowo Belang sebagai tahanan titipan Polres Batang sejak ditangkap pada 2 November 2009 silam. Ketika itu nilai kerugiannya sangat kecil, tidak perlu diproses dalam arti dia harus ditahan, apalagi tanpa ada didampingi oleh pengacara. Kesulitan ekonomi mendorong Manisi dan kedua anaknya tersebut berbuat demikian. Karena ketika seseorang yang perutnya kenyang, maka dia akan berpikir positif untuk melangkah sesuai dengan aturan. Tentu saja bagi mereka yang memiliki keperbadian yang tidak serakah. Sangat banyak yang perutnya kenyang, berarti tetap hanya melanggar hukum. Mereka dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Karena ada prinsip hukum, ada filosofi hukum, ada asas hukum yang bekerja, yang kemudian membuat menjadikan seorang harus bebas demi hukum. Misalnya, atau seseorang tidak bisa diproses kedua kalinya. Itu semua adalah prinsip-prinsip hukum. Yang awam tidak mengerti, dengan dia misalnya ikut tangan-tangan saja di BAP, maka itu sudah menjadi satu hal yang menjerat dia. Terima kasih telah menonton!